Hai silahkan menonton jangan lupa like dan subscribe pantau terus videonya ya gan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bertemu lagi di channel Eleven Project lama sekali saya tidak membuat konten dan di kesempatan video kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya dimana video-video sebelumnya saya membahas tentang tutorial-tutorial game dan lain sebagainya tapi di kesempatan video kali ini saya akan membahas cerita pengalaman saya pribadi sesuai dengan judul video ini yaitu semua orang bisa kuliah guys di era saat ini semua orang bisa kuliah tapi sebelum kita lanjut di videonya alangkah baiknya teman-teman yang baru mampir di channel ini alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan share video ini guys agar teman-teman kan itu tidak merasa insecure atau merasa malu tidak pede untuk kuliah karena ketidakmampuan nah di era saat ini itu semua orang bisa kuliah guys jadi ini cerita sesuai dengan pengalaman saya pribadi selama saya duduk di bangku sekolah dasar itu saya sudah hidup tidak berkecukupan guys jadi saya berada di keluarga ekonomi rendah bisa dibilang yang miskin aja guys ya yang mana orang tua saya itu tidak terlalu terfokus kepada pendidikan saya pribadi jadi mereka hanya ya sekedarnya saya hidup lagi orang tua itu bisa makan dan bisa berbagi dengan teman-teman jadi orang tua saya bapak ibu saya itu kurang memperhatikan pendidikan saya nah sebelum saya sekolah SD itu saya tidak sekolah TK guys melihat teman-temannya lain sekolah TK itu saya merasa ini masih kecil guys jadi ketika jadi sekolah saya itu ada di pinggir jalan deket teman rumah saya ketika ada teman-teman itu jalan untuk perangkat sekolah itu saya iri guys sehingga saya bilang ke bapak ibu saya untuk ingin sekolah gitu ingin sekolah tapi umur saya itu masih kurang guys umur saya masih kurang saya pengen sekolah gitu nah sama bapak sama ibu saya diikutkan sama Mbak saya Mbak sekupu saya untuk sekolah gitu ikut-ikutan gitu Mbak saya kelas empat saya ikut kelas empat Mbak saya kelas lima saya ikut kelas lima jadi saya ikut-ikutan Mbak saya untuk sekolah SD tapi ketika Mbak saya beranjak ke kelas empat saya pindah ke kelas satu dan itu umur saya masih kurang sehingga saya itu lulus itu bisa dibilang kayak ekselerasi guys gitu Nah itu saya lulus paling muda Nah itu cerita terkait dengan pengalaman saya waktu sekolah dasar dimana rasa ingin cari ilmu saya pribadi itu sudah tertanam sejak saya masih kecil masih SD jadi saya itu udah pengen banget untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi guys nah CSD sang saya itu hanya 500 rupiah beda dengan teman-teman yang lain yang mana samanya 2000 rupiah dan itu sangat banyak sekali kes nah 500 rupiah itu masih saya sisihkan untuk ditabung kes 500 rupiah itu masih disisihkan untuk ditabung dan buat dibeli kebutuhan-kebutuhan saya yang saya inginkan agar saya itu bisa sama dengan teman-teman yang lain itu terkait dengan cerita saya ketika sekolah SD dan lanjut ketika saya beranjak sekolah SMP Oke guys ketika saya beranjak sekolah SMP jujur saya pribadi sudah beranggapan nggak akan lanjut kepada sekolah SMP karena dilihat dari perekonomian keluarga saya yang dimana kurang mampu SMP saya lumayan jauh guys sekitar berapa kilo ya kalau waktunya itu sekitar 30 menit baru nyampe dari rumah saya dan itu lumayan jauh dan harus ditempuh menggunakan kendaraan bermotor rumah saya itu di gunung di desa yang bisa dibilang dikatakan itu terkencil guys jadi di gunung namanya di gunung dan SMP di sana itu hanya satu-satunya SMP jadi SMP satu dan lumayan bagus lagi itu SMPnya dan itu berbayar nah jujur saya pribadi itu tidak mampu untuk membayar beli seragam beli sepatu dan sebagainya guys sehingga saya tidak berfikiran bahwa ini nggak akan bisa saya untuk menempuh pendidikan di SMP nah Alhamdulillah kodirullah atas doa saya pribadi ketika setiap sholat waktu saya masih SD itu saya sering mengatakan ya Allah berikanlah saya pendidikan yang paling tinggi dan Alhamdulillah kodirullah ketika saya lulus SD itu ada guru saya kelas 6 wali kelas saya waktu kelas 6 itu membiayai saya memberikan seragam pendaftaran dan sebagainya ketika SMP guys Alhamdulillah saya bisa sekolah di SMP nah ketika SMP itu saya pribadi nggak punya kendaraan motor guys dan mau ke sekolah itu karena jauh ditempuhnya itu jauh itu harus menggunakan motor nah saya itu ikut nepeng tetangga tetangga dan bapak itu bayar satu hari seribu kan satu hari seribu dan selama sebulan itu 30.000 guys bapak itu bayar setiap bulannya ke tetangga saya itu nepeng nah nepeng-nepeng sampai saya kelas 2 kelas 2 SMP nah itu saya masih nepeng dan kelas 2 SMP nih guys saya beranjak mau naik kelas 3 itu saya berhenti guys saya berhenti karena ya kekurangan biaya dan saya tidak punya kendaraan bermotor orang saya orang tua saya tidak tega melihat saya karena setiap pulang sekolah saya selalu jalan kaki guys setiap pulang sekolah saya jalan kaki dan itu saya sendirian itu dan itu sedih sekali saya melihat teman-teman saya ketika pulang itu sama orang tuanya mereka dijemput diantar dijemput diantar pakai motor dan saya itu ketika SMP jujur saya jalan kaki ketika pulang dan ketika berangkatnya itu saya diantar oleh mbak sepuku saya dan dimana waktu itu mbak sepuku saya itu masih SMK sekolah di SMK dan itu jauh di masih ke bawah di kotanya guys dan mbak saya itu pulangnya sore sedangkan saya itu jam 12 sudah pulang dan duluan saya oleh karena itu ketika saya pulang itu jalan kaki nah ketika berangkatnya itu diantar ketika pulang jalan kaki dan itu orang tua saya tidak tega melihat saya itu jalan kaki dan saya juga waktu itu masih sering nangis ya karena sering jalan kaki lagi guys saya berhenti selama kurang lebih 3 bulanan guys dan saya itu udah berhenti udah berhenti dan benar-benar saya malu sering ditanya sama guru BSD udah berhenti sekolahnya dan sebagainya itu saya malu banget guys melihat teman-teman itu berangkat sekolah itu saya merasa malu gitu saya itu ngumpet guys ketika teman-teman itu berangkat sekolah itu saya berhenti selama 3 bulan dan waktu beranjak mau naik ke kelas 3 SMP selama 3 bulan itu saya membantu orang tua saya di ladang membantu orang tua saya di ladang nanem-danem dan sebagainya dan jujur itu saya benar-benar berada di fase perekonomian yang sangat rendah dan orang tua saya nggak terlalu memerhatikan pendidikan saya nah dimana saya itu udah merasa wah itu nggak bakal saya bisa lanjut ke pendidikan SMP tapi doa saya tetap guys doa saya tetap ya Allah berikanlah pendidikan tertinggi kepada hamba jadi saya itu minta pendidikan paling tinggi guys entah itu gimana caranya jadi saya minta pendidikan paling tinggi nah selama 3 bulan itu sampai di akhir bulan wali kelas saya kebetulan saya itu kalau di SMP itu kan kelasnya itu dari A, B, C, D gitu kan nah itu saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya di kelas A terus guys dan tingkatannya kalau dulu itu kelas A itu ya bisa dibilang kelas paling cerdas gitu ya guys nah itu saya di kelas A terus wali kelas saya kelas 2 A gitu menjemput saya ke sekolah meminta saya untuk sekolah ke sekolah lagi guys meminta saya untuk sekolah lagi dan membujuk saya istilahnya gitu beliau bilang nanti saya antar masa ketika kamu pulang nanti saya antar jadi nggak akan jalan kaki lagi gitu karena saya senang karena saya emang pengen sekolah kemudian ditanyakan sama orang tua saya gimana mau nggak sekolah dan saya bilang ya sudah gitu kemudian keesokan harinya di Pasar di Senin saya sekolah lagi dan saya itu dibully guys saya dibully sama teman-teman saya dibilang siswa baru A, siswa baru gitu ya biasa lah anak SMP ya saya juga A, siswa baru A, siswa baru tapi saya tuh dikasih dikit sakit hati tapi saya pendiam dulu masih SMP saya benar-benar pendiam nggak bisa komunikasi sama sekali itu saya dibully dan saya masih sabar nah selama sekitar 1 bulan itu saya masih ya nggak jalan kaki ya masih sama masih sama wali kelas itu dan setelah beberapa bulan saya balik lagi guys saya jalan kaki lagi ternyata wali kelasnya saya itu nggak nggak ngantarkan saya pulang lagi gitu saya jalan kaki lagi tapi karena udah mepet-mepet saya itu udah kelas 3 guys jadi saya tuh ya sudah lah sabar nanggung nggak apa-apa lah jalan kaki gitu terus kemudian mau hampir malu disitu saya baru beli sipeda motor dan harganya cuma 3 juta guys ya oke ya oke ya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.